Kita beralih ke informasi seorang anggota DPRD Lampung Tengah berinisial MSM ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena menembak seorang warga hingga tewas. Pelaku diamankan bersama barang bukti 4 pucuk senjata ilegal serta puluhan butir peluru dan selongsong. Kejadian bermula saat sedang dilakukan proses si adat Lampung dalam menyambut tamu dari pihak besan dengan menyalakan letusan-letusan. Namun anggota Dewan tersebut menggunakan senjata api ilegal dan mengenai kepala korban hingga mengakibatkan korban tewas saat perjalanan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari pemeriksaan sementara, korban saat itu tengah duduk menyaksikan proses si adat. Pelaku melakukan penembakan secara tak sengaja ke arah atas. Namun saat tembakan terakhir justru mengenai kepala korban. Kini tersangka telah ditahan di Mapores Lampung Tengah dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap dari mana senjata api ilegal tersebut diperoleh. Logis kejadian pada hari Sabtu sekira pukul 10 dalam kegiatan Pesta Adat Lampung korban sodara salam sedang duduk di gorong-gorong pada saat kegiatan acara penyambutan pihak besan. Tiba-tiba MSM sebagai warga yang ditokohkan membunyikan senjata api laras panjang dan senjata api jenis pistol. Kemudian pada saat membunyikan senjata api jenis pistol tiba-tiba mengenai korban yang sedang duduk di gorong-gorong dan jatuh tersumpur ke depan. Selanjutnya MSM bersama sopir pribadinya membawa ke puskesmas seputih Surabaya setibanya di puskesmas seputih Surabaya dinyatakan kritis oleh pihak medis. Selanjutnya dirujuk ke rumah sakit. Sementara itu polisi menduga keterlibatan oknum aparat dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal milik oknum anggota DPRD Lampung Tengah. Polisi telah mengantongi sejumlah nama yang diduga menjadi pemasok senjata api dan amunisi kepada pelaku. Dan mengejar dari mana pelaku mendapatkan senjata tersebut. Ada mengerucut nama-nama tapi tidak kami sebutkan karena dalam pengembangan. Dari keterangan ini masih dari oknum ke oknum. Tapi yang jelas kita lihat fisiknya senjatanya dan bentuknya kita perlu pendalaman dari saksi ahli dan lain-lain. Yang jelas register dan lain-lain tidak ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!